Halo guys, hari ini gue mau ngebahas PET scan Nah awalnya ya, gue ini akan display persyaratan untuk PET scan harus kayak gini nih Lihat jeng 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 banyak banget Dan itu udah gue penuhin selama 24 jam ini dan sekarang gue lagi menuju rumah sakit untuk di PET scan Nah sekarang udah nyampe di rumah sakitnya untuk PET scan Nih harus daftar dulu dan habis daftar baru proses PET scannya Oke sekarang udah di ruang gantinya nih, jadi ini harus ganti dulu dengan baju yang ini ya Ini celannya kayak gini, ini bajunya kayak gini nih, kayak sejenis rope gitu Oke, gue ganti dulu ya Nah dan inilah dia, udah ganti baju kayak gini Nah kemudian disediain locker ya, jadi lockernya ini buat nge-store nanti Kalau kalian juga gak didampingin kayak gue kan, gara-gara pandemi ini gue juga gak didampingin Jadi bisa taruh di locker ini, ini cukup spacious untuk letakin barang-barang kalian Kemudian masker, karena pandemi ini boleh dipakai selama scan Jadi untuk demi keamanan juga tetap pakai aja Oke sekarang gue menuju ruang PET scan Nah jadi ini sekarang gue udah di kamar Jadi kalau PET CT itu gak langsung ya, kalian masuk ke mesinnya itu gak langsung Jadi kalian tunggu dulu di kamar, terus habis itu disutik dulu Sama ini harus minum air Ini nih, cuma kayak aqua gelas ya Ini bukan aqua gelas Jadi di dalamnya udah ada 5 cc zat kontras Ini diminum, ada 2 gelas Tadi satunya tuh, gue udah minum Ini gue tunjukin nih Nah ini ya, ada 2 gelas kan Satu udah gue minum, satu belum Jadi ini nanti ada kayak jedanya waktunya ya Jadi ini untuk mendeteksi nanti di usus dan di lambung kalian Makanya harus diminum tuh Nanti akan dikabarin lewat speakernya mana ya, nah ini nih Nah itu ada speakernya, itu nanti akan dikabarin lewat situ kapan harus minum yang satunya lagi Suster tangannya masuk dikit gak apa-apa ya Nah ini disuntik, terus habis itu waktu disuntik ini Ini akan kayak rasa dingin gitu gengs Di tangan sampai ya ke siku, ke lengan dikit gitu lah Agak rasa-rasa dingin dikit Ini obatnya yang ini bukan kontras kan Ini apa, FDG kan Ini FDG-nya, radiasinya puluh, dioksid bukos Yang ada kandungan gulanya, tapi gula senyasi Oh iya, nanti kontrasnya baru disuntikin di dalem Itu kan yang panas kan, kalau yang dinginin FDG kan Satu gelas terakhir Oke, bis Jadi ini barang-barang bisa diletakin sini Termasuk handphone dan masker Sama kunci locker juga diletakin sini Ini tadi gelas terakhirnya yang harus dimilum Halo guys, jadi gue udah habis PET scan Ini gue udah yang ke-8 kali Jadi mungkin suster bunder sini udah Pada bosen kali ngeliat gue Kan udah ke-8 kali Jadi intinya mesinnya kayak gini nih Mirip-miripnya mesin MRI gitu Cuma gak, kalau mesin MRI kan Kalau kita masuk tuh yang kayak top-not, 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 itu berisik banget kan? Kalau ini sih enggak ya, jadi di dalamnya kita juga enggak dikasih yang apa itu, earbud gitu, gue meredam suara gitu, enggak. Kemudian gue udah sekitar 45 menit tadi, disini rembahan, dan waktu rembahan itu kalian enggak boleh gerak, karena itu penting ya. Jadi kalau kalian gerak itu mungkin akan ada pencitraan yang hasilnya kurang akurat atau bagaimana. Jadi memang kita dihimbau untuk mengerak. Tapi enggak usah kawatir, gara-gara ada nanti sejenis pengaitnya gitu, yang kayak seatbelt gitu, itu untuk membantu kita meminimalisir kayak setiap gerakan kita. Nah, kemudian di 3 menit terakhir itu nanti dialirin cairan kontras itu dimasukin lewat itu sini, itu biasanya masukin sini, meskipun gue udah pasang kemokor, gue tetap dimasukin lewat sini. Nah, itu rasanya gimana ya? Kayak panas luruh tubuh gitu, head over heels, dan itu pokoknya kayak rasa, kalau kalian misalnya lihat pacar kalian tuh sama cowok lain lah. Jadi kayak panas seluruh tubuh, tapi rasanya enggak menyenangkan gitu. Sakit sih enggak, cuma kayak enggak menyenangkan gitu, tubuh sih enggak suka. Nah, anyway itulah tadi semua prosesnya seperti itu. Jadi setelah 45 menit ini gue udah selesai, habis ini menuju ke ruang makan, dan menunggu hasilnya itu kurang lebih 3 hari kerjaan, oke? Nah, inilah dia ruang makannya. Jadi abis selesai di peskan, terus biasanya disuruh makan sini, jadi nanti abis makan baru dicopot ini jarumnya, kalau misalnya enggak ada keluhan. Nah, ini lagi nunggu makanannya dateng. Biasanya sih udah siap ya, cuma ini enggak tahu kenapa mungkin agak delay sedikit. Jadi enggak apa-pelah, kita tunggu saja. Akhirnya makanan gue sudah dateng. Nah, ini tadi sandwich ayam plus telur ayam kampung sama ini roll cake gitu. Ya, mari makan. Nah, oke sekarang kita sambil makan. Gue sekalian mau terangin beberapa hal setelah fat scan. Jadi, kalau setelah fat scan itu kan radiasi kita diukur lagi, apakah udah oke apa belum. Kemudian, tadi ada mesin kayak radiasinya gitu, tapi gue enggak rekamin orangnya ya. Jadi dia menilai apakah radiasi kita udah oke. Dan kita ini akan kondisi memancarkan radiasi itu, kalau habis pipet scan ada sekitar 1 hari atau 2 hari lah ya maksimal. Nah, itu dihimbau kalau kalian buang air gitu ya, itu harus disirem berkali-kali. Atau kalau misalkan mandi juga, yang penting ada cairan yang tubuh yang keluar dari kita, kita juga harus bilas berkali-kali. Nah, kenapa dihimbau kayak gitu? Karena kan masih ada radiasi dalam tubuh kita dan pembuangannya lewat cairan itu ya, lewat buang air. Jadi, hasil yang kita keluarkan itu, itu masih ada radiasinya dan itu berbahaya. Terutama untuk kayak ibu hamil, anak kecil gitu-gitu ya. Jadi, nih, gue pun juga dihimbau enggak boleh deket-deket sama anak kecil. Jadi, sama ponakan gue itu, gue juga enggak boleh deket-deket dulu sama seharian ini. Sama yang ibu hamil. Kalau misalnya ada kerabat kalian, temen kalian, atau gimana yang hamil itu belum boleh deket-deket kalau habis bed scan. Ya, tapi kalau pandemi gini sih, ya, otomatis sudah social distancing-nya jadi kan. Memang kalau misalnya lagi di dalam kecil kayak gini, enggak bakal deket-deket sama orang juga sih anyway. Nah, ini gue sambil makan ya. Nah, kemudian, nanti setelah makan, kalau misalnya enggak ada masalah, ininya akan dicabut. Nah, oh, sama tadi gue lupa. Jadi, waktu masuk mesin itu, kalian enggak boleh sama sekali barang-barang metal ada di sekitar kalian. Jadi, kalau misalnya kalian pakai smartwatch, atau enggak kayak perhiasan-perhiasan atau apa, itu semuanya harus dilepas dulu. Cincin, aksesori semuanya dilepas dulu, itu ditanggalkan. Bahkan kunci loker itu gue juga letakin dulu. Handphone pun juga gitu. Dan gue handphonenya juga di airplane mode. Jadi, pastikan kalian memang udah enggak ada lagi barang-barang metal di sekujur tubuh kalian. Dan itu ada storage-nya. Kalau di Indonesia, itu hasilnya itu, makan malam itu kurang lebih 3 hari kerja. Sering sih gue lebih cepat, kayak 2 hari kerja gitu. Cuma ini agak beda ya, dengan waktu gue di Singapur. Jadi, di Singapur gue juga pernah melakukan hal yang serupa, tapi itu prosesnya jauh lebih cepat. Woy, dari awal sampai akhir, ini kan in total kayak 2 jam gitu. Kalau itu, di Singapur, dari awal sampai akhir tuh kayak cuma 50 menit. Like, dari awal banget loh. Jadi, dari awal itu, yang gue maksud adalah dari yang kayak minum air-air aqua gitu loh. Dari awal yang dari itu, itu tuh kurang dari 1 jam kalau yang di Singapur. Gue gak tau kenapa. Dan juga hasilnya kalau di Singapur, itu gak sehari aja itu kelar. Jadi, kayak cuma berapa jam itu, hasilnya lo diantirin ke kamar gue, dan ya gue gak tau sih. Padahal itu tuh sama ya. Dan di dalam mesinnya tuh juga gak lama lah. Kayak cuma 10 menit. Padahal itu prosesnya semua sama. Dapatnya juga sama. The whole body ya. Dan bedanya lagi dengan MRI apa? Ini tuh bener-bener langsung seluruh tubuh. Kalau MRI itu kan biasanya kita request per bagian ya. Dan per satu titik itu biasanya kayak 10 menit. Nah, kalau ini gak. Ini memang otomatis udah seluruh tubuh. Jadi, kalau misalnya ada yang nanya waktu itu, ya bedanya apa sih MRI itu bagiannya atau bagaimana. Enggak sih. Kalau MRI itu memang sebenernya bisa juga seluruh tubuh. Cuma dia mainannya kayak per titik gitu. Jadi, kalau seluruh tubuh membutuhkan waktu yang lebih lama. Kalau PET scans, tahu gue ya, PET scans ini udah otomatis seluruh tubuh gitu. Mengenai biaya, ada kena ikan. Jadi, di video-video gue sebelumnya, itu kan biaya di Indonesia itu 13,5 juta ya. Terutama di rumah sakit yang gue lakukan PET scan ini. Cuma, untuk PET scan gue yang ter-delapan ini, itu naik jadi 16,2 juta. Jadi, harus siapin duit segitu. Dan itu bukan untuk pengobatan loh. Jadi, benar-benar hanya untuk nge-scan doang. Dr. yang menilai ini hasilnya seperti apa, masih ada kanker atau enggak, masih ada aktivitas sel yang abnormal atau enggak. Tapi belum termasuk biaya pengobatan. Ya, kalau habis PET scan, rasanya gimana? Well, menurut gue sih, agak biasa aja ya. Jadi, memang pernah di ke-6 atau ke-7 itu, yang ke-7 itu agak lelah. Yang di ke-6 itu, waktu dimasukin obat kontrasnya, gue berasa agak bloating, jadi kayak mau muntah gitu. Cuma, di luar itu sih kayaknya biasa aja. ini PET scan sih memang enggak kayak chemo ya. Jadi, enggak yang pengobatan bagaimana. Jadi, kalau menurut gue sih, kayaknya, orang yang PET scan lain, ini, ini gue bukannya aneh sendiri. tapi kayaknya PET scan itu memang habis itu biasa-biasa aja. Mungkin kalau agak enek sedikit, ada reaksi terhadap obat kontrasnya itu biasa atau ada reaksi alergi, itu biasa. Cuma, most of the people, gue rasa sih, akan baik-baik aja setelah PET scan sih. Karena ini, basically, kan memang hanya untuk ngescan, dan paling reaksinya sama obat sih, kontras itu aja. Halo! Nah sekarang udah selesai, ini gue udah menuju pulang, tapi, aduh sumpah ini silau banget. Tapi ini sebelum gue menuju pulang, ini gue mau mampir dulu, beli kopi pastinya, karena tadi seperti yang kalian lihat di larangannya itu, enggak boleh minum kopi 24 jam, gue boleh minum minuman beralkohol, berwarna kayak teh gitu, itu enggak boleh. Jadi kemarin gue juga belum kopi juga, udah 2 harian, 3 harian ini sih, gue sebenarnya enggak terlalu ngopi-ngopi banget juga, jadi gue kan beli kopi dulu, nah, aduh gelap lagi. Nah jadi kalau kalian masih ada pertanyaan, misalnya masih ada yang kurang jelas, atau misalnya masih pengen tahu lebih detail lagi, boleh tinggalin aja komen di bawah ini, atau kalau misalnya kalian mau DM ke Instagram gue, itu juga bisa, nanti pasti akan gue bales, dan moga-moga video kali ini berguna, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like dan di-comment juga channel gue, dan itu aja buat hari ini, thank you banget guys, bye-bye. sub indo by broth3rmax